Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas soal matematika latihan 1.3 Pembagian pada perpangkatan ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9. Ini bab 1 anak-anak perpangkatan dan bentuk akar dari buku Matematika BSE kelas 9 ini semester 1, revisi 2018. Ini pembahasan ini ada di halaman 30-32. Baik, ibu langsung ke pembahasan materi, anak-anak. Materi esensi 1.3 Pembagian pada perpangkatan. Hasil bagi dari perpangkatan dengan basis sama. Ini A pangkat M per A pangkat N. Ini basisnya sama, yaitu A. Ini sama dengan A pangkat M dikurang N. Artinya kalau ini dalam bentuk pembagian dengan basis sama, maka ini eksponenya diselisihkan atau dikurangkan. Contoh, 3 pangkat 6 per 3 pangkat 4. Ini sama dengan 3 pangkat 6 dikurang 4. 6 dikurang 4 sama dengan 3 pangkat 2. Selanjutnya, perpangkatan pada pecahan. Ini dalam kurung A per B pangkat N. Ini sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contoh, 2 per 3 dalam kurung pangkat 3. Ini sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Baik, Ibu langsung ke pembahasan soal, anak-anak. Soal nomor 1, sederhanakan perpangkatan berikut ini. Ibu mulai dari soal A. Di sini dalam kurung negatif 4 pangkat 5 per dalam kurung negatif 4 pangkat 2. Ini bisa kita sederhanakan menjadi dalam kurung negatif 4 pangkat 5 dikurang, karena ini bentuk pembagian, dikurang 2. Ini sama dengan dalam kurung negatif 4 pangkat 3. Perlu anak-anak ketahui, kalau ada tanda dalam kurung dan di sini negatif, di sini eksponennya ganjil. Ini eksponen, eksponen ganjil. Ini hasil negatif. Hasilnya negatif, anak-anak. Kalau tanda kurungnya dibuka, kalau tanda kurungnya dibuka, ini hasilnya tetap negatif, karena pangkatnya ganjil. Karena negatif kali negatif, positif kali negatif lagi, negatif. Bisa kita sederhanakan menjadi negatif 4 pangkat 3. Artinya, nanti negatifnya cuma 1, 4 dipangkatkan 3, saya itu baru negatif. Hasilnya negatif. Kalau anak-anak ingin hasilnya, silakan dilanjutkan sendiri. Ibu sampai bentuk sederhana seperti ini. Lanjut ke soal B, anak-anak. Negatif 4 dalam kurung pangkat 6 per negatif 4 dalam kurung pangkat 2. Di sini, sama dengan negatif 4 dalam kurung pangkat 6, dikurang 2. Ini sama dengan dalam kurung negatif 4 pangkat 4. Ibu beri penjelasan. Apabila di sini eksponen genap, anak-anak, di sini tandanya negatif dalam kurung dan eksponennya genap, ini hasilnya positif. Ini, ibu beri keterangan. Eksponen genap, hasil positif. Kalau eksponennya genap, hasilnya positif. Ini, jadi ini masih bisa disederhanakan lagi, karena ini hasilnya positif. Menjadi 4 pangkat 4. Anak-anak, kalau mau melanjutkan dengan hasil, silakan. Lanjut ke soal C, anak-anak. Di sini. Soal C, 0,3 pangkat 7 per 0,3 pangkat 3. Ini bentuk sederhananya menjadi 0,3 pangkat 7 dikurang 3. Ini sama dengan 0,3 pangkat 4. Lanjut ke soal D, anak-anak. Di sini, soal D. Ini, dalam kurung 2 per 5, pangkat 9 per, dalam kurung 2 per 5, pangkat 5. Ini sama basisnya 2 per 5. Ini kita sederhanakan menjadi 2 per 5. Di sini, pangkat 9. Kita kurangkan dengan 5. Ini sama dengan dalam kurung 2 per 5. Di sini, pangkat 4. Lanjut ke soal E, anak-anak. Di sini, 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 2 per 3 pangkat 3. Ini bentuk sederhananya menjadi 3 pangkat 7. Kalau perkalian dengan basis sama, 3 di sini, ini eksponennya kita jembatkan. Selanjutnya, ini karena ini bentuk pembagian, maka selanjutnya kita kurangkan eksponennya. Di sini, 3. Ini sama dengan 3 pangkat 7 ditambah 29 dikurang 3, 6. 3 pangkat 6. Lanjut ke soal F di sini. Ini 5 pangkat 5 per 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Di sini, ibu sederhanakan menjadi seperti ini. 5 pangkat 5 per, di sini kita jumlahkan dulu. 5 pangkat 2 ditambah 3. Di sini, sama dengan 5 pangkat 5 di sini. 2 ditambah 3, 5 kalau kita naikkan menjadi pengurang. Karena itu bentuk pembagian ini dikurang 5. Di sini, sama dengan 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 itu sama dengan 1, anak-anak. Ini sederhananya. Lanjut ke soal G di sini, anak-anak. Ini 2 pangkat 7 dikali 6 pangkat 7 per 4 pangkat 7. Ini bisa kita sederhanakan. Bentuknya menjadi 2 dikali 6 per 4. Karena di sini, kalau kita amati, eksponennya sama, yaitu 7. Di sini pangkat 7. Selanjutnya, kita sederhanakan. Dibagi 2, 1. Dibagi 2, 2. Dibagi 2, 1. Dibagi 2. Di sini 6 dibagi 2, 3. Ini tinggal 3 pangkat 7. Ini tinggal 3 pangkat 7. Untuk sederhananya, 3 pangkat 7. Ibu tidak sampai pada hasil, anak-anak. Ini soal H. 6 pangkat 7 dikali 3 pangkat 3 per 2 pangkat 7. Ini kita sederhanakan dulu di sini. 6 per 2 di sini, pangkat 7. Di sini. Boleh di sederhanakan di sini. Selanjutnya, dikali dengan 3 pangkat 3. 6 per 2 ini 3. Ini bentuknya menjadi 3. 6 dibagi 2, 3. Pangkat 7. Dikali 3 pangkat 3. Basisnya sudah sama. Di sini, 3. Bisa kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 7. Ditambah eksponennya kita jubahkan. Ditambah 3. Sama dengan 3 pangkat 10. Lanjut soal I, anak-anak. 10 pangkat 6 dikali 4 pangkat 2 per 25 pangkat 3 dikali 8 pangkat 3. Baik, di sini. Dibu bahas, anak-anak. Di sini. Ini ibu jadikan bentuk perkalian 10. Bentuk 10 pangkat 6 di sini. Ibu jadikan di sini. 2 kali 5 pangkat 6. Selanjutnya, di sini. Untuk 4 pangkat 2, ibu jadikan bentuk pangkat dengan basis 2. Menjadi 2 pangkat 2 di sini. Selanjutnya, dipangkatkan lagi 2. Bagi 25, ibu jadikan bilangan berpangkat dengan basis 5. Menjadi 5 pangkat 2. Dipangkatkan lagi 3. Dikali di sini 8. Ibu jadikan bilangan berpangkat dengan basis 2. 2 pangkat 3 dikali. Nah, dipangkatkan lagi 3. Ini sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 dikali. 5 pangkat 6 dikali lagi. Ini dikalikan anak-anak pangkatnya. 2 pangkat 4. Dibagi dengan 5 pangkat 2 kali 3, 6. 5 pangkat 6 dikali dengan 2 pangkat 3 kali 3. Di sini 2 pangkat 9. Ini. Kita sederhanakan lagi anak-anak. Berarti di sini menjadi 2 pangkat 6. Di sini perkalian berarti ditambah 4. Selanjutnya di sini pembagian dikurang 9. Dikalikan lagi dengan 5 pangkat 6 di sini. Selanjutnya ini dikurang 6 karena pembagian. Ini sama dengan 2 pangkat 6 ditambah 4. 10 dikurang 9. 1. Dikali dengan 5 pangkat 6 dikurang 6. 5 pangkat 0. Di sini. Sama dengan 2 pangkat 1. Sama dengan 2. Dikali 5 pangkat 0. Sama dengan 1. Sama dengan 2. Lanjut soal J anak-anak. 21 pangkat 5 per 9 pangkat 2 dibagi dalam kurung 7 per 2 pangkat 2. Ini sama dengan 21 pangkat 5. Aku jadikan bentuk menjadi 3 dikali 7 pangkat 5. Per 9 pangkat 5 per 9 pangkat 2. Per 3 pangkat 4 berarti di sini. Selanjutnya dibagi 7 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Ini sama dengan ini 3 pangkat 5. dikurang 4 dikurang 4. Selanjutnya dikali 7 pangkat 5. Ini ditulis kalau bentuk pembagian di sini. Ini bentuk pecahan anak-anak. Ini selanjutnya dikali. Selanjutnya dibali. 2 pangkat 2 per 7 pangkat 2 di sini. Ini sama dengan 3 pangkat 5 dikurang 4 dari 3 pangkat 1. Ini dikali 7 pangkat 5 dikurang 2 di sini. Dikurang 2. Selanjutnya dikali 2 pangkat 2. Ini sama dengan 3 dikali 7 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Ini sama dengan 3 dikali 7 pangkat 3 itu 343 dikali 4. Ini sama dengan 343 kalau kita cari hasilnya anak-anak. 343 dikali 12. Dikalikan dulu 6, 8, 6. 3, 4, 3. Tambahkan dulu 6, 1. Ini 1, 4. 4.116. Ini hasilnya. Lanjut soal nomor 2 anak-anak. Kita sederhanakan bentuk aljabat berikut ini. Untuk soal A di sini. Dalam kurung negatif Y pangkat 5 per dalam kurung negatif Y pangkat 2. Ini bisa kita sederhanakan menjadi dalam kurung negatif Y di sini pangkat 5 dikurang 2. Sama dengan di sini negatif Y dalam kurung pangkat 3. Karena pangkatnya di sini ganjil anak-anak di sini. Dalam kurung negatif bisa kita buka kurungnya menjadi negatif Y pangkat 3. Soal B anak-anak di sini. 1 per T dalam kurung pangkat 7 per 1 per T dalam kurung pangkat 3. Di sini sama dengan 1 per T. Kita sederhanakan dulu 1 per T pangkat 7 dikurang 3. Ini sama dengan 1 per T dipangkatkan 4. Kalau ingin sederhana lagi ya anak-anak, bisa di sini menjadi 1 pangkat 4 per T pangkat 4. Ini. 1 pangkat 4 itu tetap 1. Jadi 1 per T pangkat 4. Ini bisa. Bentuk seperti ini boleh, kita lanjutkan menjadi bentuk seperti ini juga boleh. Lanjut soal C di sini. 3 M pangkat 7 per M pangkat 3. Bentuknya kita sederhanakan menjadi 3 M pangkat 7. Karena ini pembagian dikurang 3. Sama dengan 3 M pangkat 4. Lanjut ke soal D anak-anak. 42 Y pangkat 8 per 12 Y pangkat 5. Ini bisa kita sederhanakan langsung. Kita bagi 6 dapat 7. Dibagi 6 dapat 2. Menjadi 7 per 2 di sini. 7 per 2 di sini. Y pangkat 8 dikurang 5. Sama dengan 7 per 2 Y pangkat 3. Lanjut soal E anak-anak. 1 per T pangkat 7 per 1 per T pangkat 3 dikali 1 per T pangkat 3 per 1 per T pangkat 2. Ini bisa kita ubah. Bentuknya menjadi seperti ini. 1 per T pangkat 7 per 1 per T pangkat 3 dikurang 2. Ini sama dengan 1 per T di pangkat 7 dikurang 3 per 4. Dikali di sini 1 per T. Ini 3 dikurang 2. 1 pangkat 1. Ini sama dengan di sini 1 per T pangkat 4. Ini tandanya kali. Di sini basisnya sama 1 per T. Berarti ditambah 1. Sama dengan di sini 1 per T dan kurung pangkat 5. Bisa kita sederhanakan lagi. Ini menjadi 1 pangkat 5 per T pangkat 5. 1 dipangkatkan 5 itu tetap 1 per T pangkat 5. Soal F anak-anak. 3 W pangkat 4 per W pangkat 2 dikali 5 W pangkat 3. Ini sama dengan 3 di sini W pangkat 4. Karena di sini pembagian kita kurangkan eksponennya. Dikali 5 W pangkat 3. Ini sama dengan 3. Aku langsung kalikan 5 anak-anak. Ini karena bentuk perkalian menjadi 15. Di sini W 4 dikurang 2. 2. Karena di sini bentuk perkalian eksponennya kita tambahkan. Ini sama dengan 15 W pangkat 2 tambah 3, 5. Soal nomor 3 sederhanakan. Soal A 0,2 pangkat 4 dikali 0,2 pangkat 2 per 0,2 pangkat 5. Ini sederhanakan di sini. Ini sama dengan 0,2 kalau kali kita jembahkan eksponennya. 4 ditambah 2. Selanjutnya di sini dikurang 5. Dikurang 5. Ini sama dengan 0,2. 4 ditambah 2, 6. Dikurang 5, 1. Berarti 0,2 pangkat 1. Ini sama dengan 0,2. Lanjut ke soal B anak-anak di sini. Negatif 5 tidak dalam kurung pangkat 5. Per di sini negatif 5 dalam kurung pangkat 2. Dikali negatif 5 dalam kurung pangkat 2. Ini negatif 5. Di sini pangkat 5. Per dalam kurung di sini. Ini negatif 5. Ibu beli tanda kurung. Negatif 5 pangkat 2 ditambah 2. Sama dengan perlu anak-anak ketahui. Kalau pangkatnya di sini ini ganjil anak-anak. Di sini hasilnya negatif. Kalaupun kita beli tanda kurung seperti ini. Negatif 5 seperti ini. Dipangkatkan 5. Ini hasilnya sama. Karena pangkatnya di sini ganjil. Nanti hasilnya juga negatif. Ini per negatif 5. Pangkatnya di sini. Ini sama dengan dalam kurung negatif 5. Dipangkatkan 5. Dikurang 4. Ini sama dengan negatif 5. Pangkat 1. Ini sama dengan negatif 5. Di sini 12 ditambah 4 pangkat 7 per 4 pangkat 6. Ini sama dengan 12 ditambah 4 pangkat 7. Karena bentuk pembagian dikurang 6. Sama dengan 12 ditambah 4 pangkat 1. 7 dikurang 6. Sama dengan 12 ditambah 4. Ini hasilnya sama dengan 16. Lanjut soal B anak-anak. Di sini 3 dikali 5 pangkat 4 per 5 pangkat 3 dikurang 15. Ini kita berdanakan. Ini sama dengan 3 dikali 5 pangkat 4 dikurang 3 di sini. Dikurang 3 selanjutnya dikurang 15. Ini sama dengan 3 dikali 5 pangkat 4 dikurang 3. Ini 1 dikurang 15. Ini sama dengan 3 kali 5. 5 pangkat 1 itu 5. 3 kali 5, 15 dikurang 15. Ini hasilnya sama dengan 5. Lanjut ke soal E anak-anak. Di sini 4 pangkat 5 per 4 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 4 per 2 pangkat 3 dikali 6. Kita sederhanakan dulu. 4 pangkat 5 ini per berarti dikurangkan. Sebenarnya dikurang dengan 2 pangkat 4 dikurang 3 di sini. Selanjutnya dikali 6 di sini. Sama dengan 4 pangkat 1. Ini 5 dikurang 4. Dikurang dengan 2 pangkat 1 dikali 6. Sama dengan ada bentuk pengurangan, ada perkalian. Yang kita dulukan perkalian anak-anak. 4 pangkat 1 itu 4, dikurang dengan 2 dikali 6, 12. Sama dengan 4 dikurang 12, sama dengan negatif 8. Soal nomor 4. Tuliskan kembali perpangkatan berikut dalam 3 bentuk. Dalam 3 bentuk pembagian perpangkatan yang berbeda. Soal A di sini 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ini buahnya memberi alternatif saja. Kita harus membuat bentuk pembagian yang nanti eksponennya kalau kita selisihkan 5. Misalkan saja di sini 2 pangkat 7 per 2 pangkat 2. Ini eksponennya selisihnya 5. Ini sama aslinya. Misalkan lagi 2 pangkat 9 per 2 pangkat 4. Ini sama dengan lagi 2 pangkat 10 per 2 pangkat 5. Anak-anak boleh membuat contoh yang lain. Ini buahnya memberi alternatif. Lanjut soal B anak-anak. Di sini P pangkat 3. P pangkat 3. Ini sama dengan kita cari di sini eksponen yang selisihnya nanti 3. Yang atas dari lebih besar dari yang bawah. Contoh saja ini anak-anak. P pangkat 8 per P pangkat 5. Ini selisihnya 3. Sama dengan misalkan P pangkat 7 per P pangkat 4. Boleh. Sama dengan misalkan P pangkat 12 per P pangkat 9. Ini boleh. Anak-anak boleh pakai alternatif yang lain. Soal nomor 5. Dapatkan nilai N dari pembagian pada perpangkatan di bawah ini. Kita diminta mencari nilai N anak-anak. Ibu mulai dari soal A. Di sini S pangkat 2 per S pangkat 4 dikali S pangkat 9 per S pangkat 3 sama dengan S pangkat N. Di sini kita sederhanakan S pangkat 2 dikurang 4. Selanjutnya dikali S pangkat 9 dikurang 3 sama dengan S pangkat N. Di sini S pangkat 2 dikurang 4. Negatif 2 dikali dengan S pangkat 9 dikurang 3. S pangkat 6 sama dengan S pangkat N. Ini sama dengan S negatif 2 pangkat negatif 2 ditambah 6. Karena ini bentuknya perkalian sama dengan S pangkat N. Di sini S pangkat negatif 2 ditambah 6 sama dengan 4. Sama dengan S pangkat N. Basisnya sudah sama-sama. S di sini sudah sama. Berarti nilai N sama dengan 4. Nilai N sama dengan 4. Lanjut ke soal B, anak-anak. Di sini 3 pangkat 6 per 3 pangkat 2 sama dengan N dikali 9. Di sini 3 pangkat 6 disedhanakan dikurang 2. Ini sama dengan N dikali 3 pangkat 2. Di sini. Ini sama dengan N. 3 pangkat 6 dikurang 2. Jadi 3 pangkat 4. Kalau ibu pindah ruas, pengali ini menjadi pembagi. 3 pangkat 2. Nilai N sama dengan di sini. 3 pangkat 4 dikurang 2. Nilai N sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 2. Sama dengan 3 pangkat 2. Nilai N sama dengan 9. N sama dengan 9. Gua balik seperti ini. Boleh, anak-anak? Soal nomor 6. Berpikir kritis. Diberikan persamaan 5M per 5N sama dengan 5 pangkat 4. Untuk soal A, tentukan 2 bilangan M dan N yang bernilai dari 1 sampai dengan 9 sehingga dapat memenuhi persamaan di atas. Baik, ibu bahas untuk soal A anak-anak. Di sini 5M per 5N ini sama dengan 5 pangkat 4. Ini kalau ibu sederhanakan menjadi 5 pangkat M dikurang N ini sama dengan 5 pangkat 4. Basisnya sama 5 berarti nilai M dikurang N di sini sama dengan 4. Ini berarti selisih syaratnya selisih M dengan N adalah 4 dan M lebih besar daripada N. Dua bilangan M dan N yang bernilai 1 sampai dengan 9 memenuhi persamaan ini selisihnya 4. Ini ibu beri alternatif yang pertama. Di sini 5 dikurang 1 sama dengan 4 berarti M-nya 5, N-nya 1. M sama dengan 5 dan N sama dengan 1. Selanjutnya yang kedua di sini 6 dikurang 2 sama dengan 4. M sama dengan 6 dan N sama dengan 2. Lanjut yang ketiga di sini 7 dikurang 3 sama dengan 4 berarti M sama dengan 7 dan N sama dengan 3. Alternatif yang keempat di sini M-nya 8, 8 dikurang 4 sama dengan 4. Di sini berarti M sama dengan 8 dan N sama dengan 4. Alternatif kelima di sini 9 dikurang 5 sama dengan 4. Berarti M sama dengan 9 dan N sama dengan 5. Ini ada 5 kemungkinan anak-anak. Selanjutnya untuk soal B. Tentukan banyak penyelesaian dari persamaan tersebut. Jelaskan jawabannya. Tadi sudah dijelaskan di soal A. Berarti banyak penyelesaiannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban B. Banyak penyelesaian dari persamaan tersebut ada 5, 1. Soal nomor 7. Bilangan 2 pangkat 2015 ditambah 2 pangkat 2014 ditambah 2 pangkat 2013 per 14 setara dengan 2 pangkat Y. Untuk Y suatu bilangan bulat positif. Tentukan nilai Y. Baik, Ibu bahas di sini anak-anak. 2 pangkat 2015 ditambah dengan 2 pangkat 2014 ditambah dengan 2 pangkat 2013 disini per 14. Ini sama dengan kanan setara. Itu sama dengan 2 pangkat. Ibu sederhana akan terlebih dahulu. Ibu jadikan bentuknya seperti ini. 2 pangkat di sini 2015 itu sama dengan 2 ditambah 2013. Ditambah dengan 2 pangkat 2013 ditambah dengan 2 pangkat 2013 ini sama dengan 2 pangkat Y. Ini ada per 14. Per 14. Selanjutnya, Ibu pisahkan lagi yang di sini. Ini tambah anak-anak eksponennya tambah. Ibu ubah bentuknya menjadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2013. Ini ditambah dengan 2 pangkat 1 dikali dengan 2 pangkat 2013. Selanjutnya, ditambah dengan 2 pangkat 2013. Ini per 14 sama dengan 2 pangkat Y. Ini selanjutnya, Ibu keluarkan dari tanda kurung disini. 2 pangkat 2 ini atau Ibu tuliskan dulu disini. 4 dikali 2 pangkat 2013 ditambah 2 dikali 2 pangkat 2013 ditambah ini 1 anak-anak eksponennya. Ini dikali 1 dikali 2 pangkat 2013 sama dengan 2 pangkat Y. Di sini per 14. Ibu lanjutkan. Di sini pengalinya sama dengan 2 pangkat 2013. Kita ubah bentuknya menjadi 4 ditambah 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2013. Di sini per 14. Ini sama dengan 2 pangkat Y. Ibu lanjutkan. Di sini 4 ditambah 2 ditambah 1 ini 7. Dikali 2 pangkat 2013. Ini per, di sini per 14 sama dengan 2 pangkat Y. Ibu sederhana akan dibagi 7, 1, dibagi 7, 2. Ibu lanjutkan lagi. Di sini ini 2. Ini berarti 2 pangkat 2013. Ini sama dengan 2 pangkat Y. Kalau di sini pembagi, pindah ruas menjadi pengali. 2 pangkat 1. 2 saja itu sama dengan 2 pangkat 1 anak-anak. Di sini 2 pangkat 2013 sama dengan 2 pangkat Y ditambah 1. Di sini sudah sama basisnya 2. Ibu lanjutkan di sini berarti 2013. Di sini 2013 ini sama dengan Y ditambah 1. Ini nilai Y sama dengan 1 Ibu pindah ruas. 2013 dikurang 1. Nilai Y sama dengan 2012. Ibu balik seperti ini. Y sama dengan 2012. Soal nomor 8. Populasi bakteri yang tersebar dalam suatu wadah berbentuk persegi panjang yaitu sebanyak 4,2 x 10 pangkat 7. Jika panjang dan lebar wadah tersebut masing-masing 10 cm dan 7 cm, berapa kepadatan bakteri pada wadah tersebut? Baik Ibu bahasa anak-anak, di sini ikutiskan dulu kepadatan bakteri. Ini sama dengan banyak bakteri. Ibu pindahkan di sini dulu. Banyak bakteri. Ini dibagi dengan luas wadah. Dibagi luas wadah anak-anak. Ibu lanjutkan. Sekarang banyak bakterinya tadi 4,2 x 10 pangkat 7. Selanjutnya, luasnya karena tadi berbentuk persegi panjang, berarti luasnya panjang x lebar. Dibagi 10 cm x 7 cm. 4,2 ini sama dengan 42 x 10. Berarti bentuknya Ibu bahasa menjadi 42. Di sini per 10 x 10 cm x 7 cm. Di sini dikali 10 pangkat 7. Ini selanjutnya kita sederhanakan. Dibagi 7, 1. Dibagi 7, 6. Di sini, berarti tinggal 6 x 10 pangkat 7. Ini 10 x 10, ini 10 pangkat 2. Berarti kalau naik menjadi pengurang. Di sini. Ini sama dengan 6 x 10 pangkat 5 bakteri per cm persegi. Soal nomor 9. Analisis kesalahan. Jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam menyedhanakan bentuk di bawah ini. 7 pangkat 13 x 7 pangkat 5 sama dengan 7 pangkat 13 x 5 sama dengan 7 pangkat 8. Kalau kita amati, kesalahan terletak pada 7 pangkat 13 x 5. Harusnya 7 pangkat 13 dikurang 5. Karena kalau bentuk pembagian dengan basis sama, eksponennya pembagian di sini menjadi pengurang. Baik. Baik, ibu tuliskan di sini. Kesalahan terletak pada 7 pangkat 13 x 5. Sekarang perbaikannya. Perbaikan. 7, ibu tuliskan di sini. 7 pangkat 13 x 7 pangkat 5. Ini sama dengan 7 pangkat 13 dikurang 5 sama dengan 7 pangkat 8. Soal nomor 10, tantangan. Intensitas bunyi percakapan manusia 10 pangkat 6 x intensitas suara manusia berbisik. Sedangkan intensitas bunyi pesawat lepas landas 10 pangkat 14 x intensitas bisikan manusia. Berapa kali intensitas bunyi pesawat lepas landas dibandingkan dengan bunyi percakapan manusia. Intensitasnya ini semuanya diukur dari suara manusia berbisik. Kita diminta untuk membandingkan antara ini. Berapa kali intensitas bunyi pesawat lepas landas dibandingkan dengan bunyi percakapan manusia. Baik, ibu bahasa anak-anak. Ibu tuliskan dulu. Intensitas. Bunyi. Pesawat. Lepas landas. Ini kita bandingkan. Ini dengan intensitas bunyi percakapan manusia. Intensitas. Bunyi percakapan manusia. Ini sama dengan intensitas bunyi lepas landas tadi pesawat lepas landas 10 pangkat 14. 10 pangkat 14 x 10 pangkat 6. Sama dengan 10 pangkat 14 dikurang 6. Sama dengan 10 pangkat 8. Ini perbandingan antara intensitas bunyi pesawat lepas landas dengan percakapan manusia. 10 pangkat 8. Jadi, kalau ditanya berapa kali intensitas bunyi pesawat lepas landas dibandingkan dengan bunyi percakapan manusia. Jawabannya 18 kali. Ibu tuliskan di sini. Jadi, intensitas bunyi pesawat lepas landas. Ini sama dengan 10 pangkat 8 kali intensitas. Intensitas bunyi pesawat lepas landas. Intensitas bunyi percakapan manusia. Intensitas bunyi percakapan manusia. Ibu sudah selesai membahas materi ini, anak-anak. Terima kasih, anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak dalam belajar. Terima kasih.